kalau untuk baby dodge sementara ini gak terlalu ngepek menurut saya karena btc pump aja dia gak pump teman-teman btc dump dia gak terlalu dump padahal itu btc dump park oke teman-teman selamat datang ke channel ini kembali lagi bersama saya jandra putra kali ini kita akan memantau terus tentang perkembangan baby dodge apakah akan ada good news dan bad news hari ini ya teman-teman kalau kita perhatikan secara holders yang pastinya ini bertambah dengan sangat signifikan sekali ya dan kalau kita pantau pergerakan cukong paus wells bandar wow exit semua ya teman-teman dominasi exit mungkin inilah yang menyebabkan agak ada reaksi sedikit ya di market tapi kalau kita lihat secara candle daily saya perhatikan itu yaitu koreksi wajar teman-teman dia memantul di arah di area ma7 ya kalau di dailynya memang ini kalian ada teman-teman kalau untuk korelasi dengan btc untuk sejauh ini saya belum terlalu percaya karena ketika kemarin btc sorsoran baby dodge ini melawan alam crypto teman-teman jadi kita gak bisa patokan untuk sementara ini dia ada korelasi dengan btc ya berbeda dengan koin-koin lainnya ataupun token-token lainnya itu sangat kuat sekali korelasinya dengan btc kalau kita pantau langsung ke chartnya ya seperti ini tampilannya kenampakannya kalau kita lihat di time frame dailynya itu memang seperti ini teman-teman teman-teman perhatikan disini dari kemarin saja sudah saya terawang ya walaupun saya gak berani memutuskan apa yang akan terjadi cuman disitu pasti ada reaksi dan yang pastinya betul ya ada reaksi ketika volumenya semakin menurun dan dia gak mampu menembus ATH terakhirnya yaitu di kisaran angka 63 ya ini di okex teman-teman saya selalu mengambil informasi di okex karena menurut saya di okex itu sangat aktual walaupun yang lainnya aktual teman-teman tapi disini sangat besar sekali sirkulasi peredarannya atau bisa kita sebut volume tradingnya itu sangat besar sekali hampir 50% dari pasokan yang beredar sekarang ya di seluruh checks ataupun decks kalau teman-teman perhatikan disini ini sebenarnya bukan bearish engelfing teman-teman kalau kita perhatikan karena dia memang ada pemantulan di area resisten cuman kalau dia confirm melewati area bullish sebelumnya ini maka kita bisa sebut itu adalah bearish engelfing walaupun sebenarnya dalam hukum bearish engelfing itu ada juga yang harus terpenuhi teman-teman seperti ini kan seharusnya ini bearish engelfing teman-teman nah tapi kenapa gak confirm kan padahal ini saja sudah melebih 50% EMA 7 nya dan ini sudah hampir akan membreak out ke bawah teman-teman kalau kita lihat seperti ini sudah siap-siap membreak out ke bawah ini tapi nyatanya enggak itulah yang menyebabkan ini enggak valid ya bearish engelfing sih sebenarnya cuman dia enggak terlalu gimana ya enggak ori gitu teman-teman kalau yang ori itu seperti ini teman-teman bearish engelfing dia itu harus ada shadow di atasnya teman-teman dia harus ada shadow oh kalau untuk DBB Dodge enggak ada ya contohnya dia itu harus ada shadow di sebelumnya ah seperti ini teman-teman shadow nya itu harus tinggi tapi kenapa ini enggak confirm jadi bearish engelfing ini teman-teman tapi kalau disini dia hanya satu candle saja lawannya ya yaitu di tanggal 16 dan tanggal 17 kalau dia memang ingin turun lagi membreak out area candle bulis sebelumnya ini dapat dipastikan itu memang sudah confirm bearish engelfing tapi nyatanya di token token koin-koin kecil seperti ini ini enggak berlaku teman-teman karena ketika dia enggak berlaku berarti itu akan menjadi suatu kebalikannya penurunan yang sangat signifikan berubah menjadi ya teman-teman tahu dia akan mengalami kenaikan yang signifikan tapi untuk sejauh ini dia belum mampu untuk menembus area resistennya seperti itu ya karena disini juga kita bisa melihat disini juga kita ada melihat spinning top spinning top ini menggambarkan keraguan antara sailor dan buyer itu menentukan arah teman-teman mau lanjut atau udahan tapi kalau kita perhatikan seperti ini dia memantul di area ema 7 dan berada bisa kita katakan di pucuk lah ya kita katakan di pucuk tapi nyatanya dia tendensiusnya itu kecenderungannya itu naik ke atas tapi di atasnya itu muncul lagi yang namanya spinning top lagi teman-teman ada yang namanya spinning top lagi kalau ini confirm enggak mampu nembus ya pastinya kalau di atas resisten itu jarang sekali yang ada yang namanya sideways teman-teman dia akan memutuskan udahan atau lanjut itu aja coba kita buat secara FIBO seperti ini ya kalau kita perhatikan berarti dia akan menuju kalau dia mampu merekot ini teman-teman ini merekot ATH sebelumnya berarti ini di areanya di area 95 karena untuk akhir-akhir ini juga saya jarang untuk menerawang kalau setelah penerawangan yang terakhir itu adalah kenaikan yang akan dicapai dalam waktu dekat ya enggak sampai 1 minggu dan benar saja dia sudah mengalami pump kalau untuk sejauh ini saya belum berani menerawang lagi yang pastinya akan menunggu konfirmasi apakah dia akan lanjut karena kalau diperhatikan dengan secara volume seperti ini dia kecenderungannya menurun tapi disini saya jelaskan lagi kalau kripto itu sangat berbeda sekali dengan forex sementara analisa yang saya lakukan ini adalah kejadian yang sering terjadi di forex ya sebenarnya itu sama teman-teman pola itu sama candlestick itu sama itu adalah gambaran daripada fisikologis ya antara buyer dan seller disitu kita bisa menganalisa apa yang akan terjadi walaupun enggak akurat tapi kita bisa mengetahui pergerakannya itu kecenderungannya ke arah bawah ataupun ke arah atas ya begitu kalau untuk secara good news good news ataupun bad newsnya kalau untuk baby dodge sementara ini enggak terlalu ngepek menurut saya karena BTC pump aja dia enggak pump teman-teman BTC dump dia enggak terlalu dump padahal itu BTC dump parah teman-teman kalau kita lihat di BTC itu seperti manipulasi market ya itu sangat jelas sekali di time frame di time frame 4 jam saja bisa digandengkan 2 candle bullish dan bearish yang sangat besar sekali teman-teman itu sangat jarang sekali terjadi ya cuman itu kita akan bahas di pembahasan yang lain mungkin setelah video ini akan saya buat terpisah yang pastinya untuk baby dodge tetap white and seal ya untuk baby dodge dan jangan lupa nge-seal teman-teman nge-seal dan gabung di grup telegramnya agar semakin ramai itu baby dodge coin Indonesia teman-teman gabung disana kita nanti bisa bercangkrama disana bisa sharing oke teman-teman sekian terima kasih bye